Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menemukan mayoritas pemilih PDIP cenderung mengarahkan dukungan kepada Bobi Nasution. Jumlahnya bahkan jauh melampaui calon yang usung oleh PDIP. Selain survei elektabilitas, LSI juga merilis arah dukungan para pemilih partai dalam simulasi pemilihan gubernur atau Pilgob Sumatera Utara 2024. LSI mencatat mayoritas pemilih PDIP cenderung mengarahkan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution. Jumlahnya ada di angka 62,2 persen. Jayadi menduga ada dukungan mayoritas pemilih PDIP ke Bobi karena partai tersebut hingga kini masih belum mengumumkan sosok yang akan diusung di Pilgob Sumatera Utara. Survei LSI dilakukan terhadap 800 responden warga sumut yang sudah memiliki hak pilih. Survei dilakukan pada periode 7 hingga 17 Juli 2024. Dari PDIP, Niksona Baban, calon Bobi Nasution, lalu calon yang menjadi petahana yaitu Edy Rahmayadi. Partai-partai yang mendukung Bobi cenderung sudah sesuai dengan pilihan dari akar rumputnya atau masyarakat pemilihnya kalau kita lihat di sini. Pemilih partai Golkar, walaupun belum dominan, cenderung lebih banyak ke Bobi. Tapi ini menarik juga, masih A35 persenan memilih Edy Rahmayadi. Pemilih partai Gederindra itu cenderung sudah cukup solid memilih Bobi Afib Nasution, di angka 72 persenan. Pemilih PDIP, untuk sementara masih ke Bobi, pemilih PDIP. Mungkin ini sisa-sisa tenangan ketika Bobi masih menjadi kader PDIP kali. Jadi, atau mungkin juga karena PDIP-nya belum ngasih sinyal, siapa yang akan dicalonkan. Belum ngasih sinyal yang jelas. Sehingga pemilih PDIP masih cenderung ke Bobi, disusur ke Edy dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah PDIP. Jelajah PDIP. Jelajah PDIP. woh, колon. Jelajah PDIP. Terima kasih.